Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar, hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan ura yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau notar keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penutup umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 Kuhab, jenis keberatan ada tiga macam, diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang kewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dua, surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penutup umum. Apabila wewenang penutup umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, sebagaimana? Pasal 75 Kuhab, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan, di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penutup umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasih hukumnya dapat mengajukan keberatan, bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali. Dan menurut pasal 75 Kuhab, kewenangan penutup umum telah hapus. Pasal 76 Kuhab yang biasa disebut dengan nebis in idem. Pasal 78 Kuhab yang biasa disebut dengan daluarsah. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penutup umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan. Sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 Kuhab, apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penutup umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 B Kuhab adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat polmil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 B Kuhab dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat proses will eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di pesidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Dalam materi eksepsi atau neta keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Riki Rijalwibowo sebagai berikut. Satu, bahwa terhadap alasan eksepsi atau neta keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rijalwibowo mengenai urayan peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwaan. Setelah penuntut umum mencermati urayan eksepsi atau neta keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rijalwibowo yang menceritakan terkait peristiwa-peristiwa baik di kejadian magelang, rumah saguling, dan rumah durian tiga. Video halaman 8 sampai dengan halaman 17 yang mana hal tersebut secara jelas dan tegas sudah menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi. Sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat 1 Kuhab. Selain hal tersebut, pada pokoknya penasihat hukum terdakwa juga menguraikan keberatan. Karena urayan peristiwa dan peran masing-masing terdakwa disimpulkan oleh penasihat hukum. Dilakukan dengan cara copy-paste antara dakwaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum sekalipun memandang keberatan penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup. Materi eksepsi sebagaimana dimaksud 156 ayat 1 Kuhab. Namun, perlu sedikit kami jelaskan alasan kami mengapa dalam menguraikan fakta perbuatan konstruksi van de Veiten antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya. Terdakwa dalam berkas terpisah memiliki kesamaan. Satu sama lainnya adalah karena dakwaan disusun dan dibangun dari suatu rangkaian peristiwa pidana yang sama. Yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya. Atau terdakwa dalam berkas terpisah. Sehingga tidaklah mungkin terdapat perbedaan cerita yang justru malah akan menimbulkan kaburnya surat dakwaan. Karena tidak konsistennya jaksa penuntut umum dalam menguraikan perbuatan masing-masing pelaku tidak pidana. Selain itu, kami tim penuntut umum juga tidak sependapat dengan alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa. Yang telah memberikan penilaian yang masih bersifat asumsi. Dengan menyatakan bahwa urayan fakta perbuatan terdakwa Riki Rizalwiwowo yang tergambar dalam enam poin penting adalah bersifat asumsi-asumsi liar. Yang tidak berdasar dari penuntut umum. Karena menurut kami, perbuatan terdakwa Riki Rizalwiwowo sudah kami gambarkan secara jelas, lengkap, dan cermat dalam surat dakwaan yang kami buat. Tentunya dengan kualitas peran sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Memang benar, dalam perkara aku, terdakwa Riki Rizalwiwowo bukanlah sebagai pleger atau orang yang melakukan perbuatan material menembak korban nofriansa Yosua Huta Barat. Sebagaimana dilakukan oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, justru dengan enam poin penting, perbuatan yang telah dikemukan oleh penasihat hukum tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan terdakwa dalam kualitas sebagai orang yang turut serta meda pleger dalam mewujudkan bagaimana tindak pidana merampas nyawa korban nofriansa Yosua Huta Barat. Bisa terjadi dan dapat dilaksanakan dengan sempurna, full toit, sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena pada prinsipnya, pelaku turut serta meda pleger tidaklah disyaratkan harus melakukan pemenuhan seluruh unsur delik, namun cukup melakukan sebagian daripada unsur delik saja. Kemudian pelaku pembuat, plegerlah yang menyelesaikan perbuatan dalam hal pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini ditegaskan dalam Aris Hojrak tanggal 1 Desember 1902 dan 29 Oktober 1934 yang sejalan dengan pendapat Pompi yang menyatakan bahwa turut serta melakukan pelaku peserta dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terima kasih telah menonton!